ini salah restoran pak keluar keluar bukan yang ini ntar reviewnya abis ini salah restoran adit ini nih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Itu bukan empuk hancur ya, kayak empuk agak membal sedikit gitu Kayak, itannya tuh kayak pas gitu loh, nggak terlalu... Gampang hancur? Iya, tapi masih ada yang kayak gede-gede juga gitu loh, kayak... Ada yang bisa digigit lah, ada yang bisa digigit, bukan yang kayak terlalu lembut gitu Ini kenapa gue jarang makan kepiting, karena kepiting itu effortnya tinggi banget Dan gue tuh pengennya langsung straightforward aja lah, lu mau apa langsung aja kita Gitu, kalau lu emang mau main-main doang, yaudah gitu Gitu, gue sih gak, iya, gue sih gak... Gue tuh gak suka gitu ya, Thor Orang tuh gak tau, mereka mau ngomong apa, mereka mau ngomong aku tuh gak tau, gue gak tau ya Terusnya gue gak suka kepiting, tapi kalo kepitingnya saus pandang di Jon kayak di-eat-bis, disiput Jon Gue penasaran ini, kami goreng tepungnya, gue pengen ke salvanas Emang, Udara, CTG emang kaya imutis ini Cuma ini salvanasnya yang gila Terima kasih Gue belum nyambahin udangnya Gimana? Yang udangnya gue juga belum nyambah Nah menurut gue, udang itu tuh makanan sebut yang paling enak, karena effortnya digit, tapi hasilnya juga memuaskan gitu Tapi ada effort ya, tapi ada effort Ada effort, jadi gak terlalu gampang gitu, kalo yang gampang kan juga orang males gitu Kalo terlalu gampang kan kita nge-back out gitu, kita cabut Tapi kalo udang ini kita ada effortnya dikit, abis itu price-nya tuh geng Gila Kan effort dikit kan, langsung Udah, lemesin aja, lemesin aja Ini tipe risu makanan yang baru Iya kan, rewardnya Ini aja asam manis kan Udah gak asam manis Sejur Lebih asam manis saus padang yang dibanding saus asam manis ya Rasanya ini lebih ke tiram Sampai milt Tau gak asam aja dia Lepas ya Iya kan, asalnya lebih ke tiram, apa dia salah Kayaknya Kayaknya, sebenernya enas juga Tapi tetep enak So far belum ada saus yang gak enak sih Hmm, hijau Yang gak enak gue swipe left soalnya Tapi, keliatan si udangnya tuh Mbak Yafment itu aja ya, keming Gak, apa sih? Ini saus mentega Iya gak sih? Cih Oh Ini saus mentega Ini saus mentega Ayo Ini saus kayak Tapi enak Tapi enak Legit Legit Gue liat nih Eh, tembel banget pak Wih, cuman Cumi 200 Ya, tebel banget Gak main-main mereka gak sih ya? Gak Gue pake sampel lima dulu ke MF Mbak Dia pake itu Gak Gak Itu gak suka ya orangnya nyoba-nyoba gitu Tapi kalo dibaksa ya mau Ayo 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 Gila banget? Gila bet Gila bet Mantep Saya sambal bumbu cakwe Tapi tentu Iya bener Tidak Gila gue kembali Saus mentega sih Tadi yang telat Tidak, pasalnya Saus mentega aja Saus menteganya mantep banget Cuman Dia gak ada MF Ini kayak Iya kan? Harus tau gak, gue tuh tipe memakan seafood, it's worth pake kuahnya doang dulu gue bisa oh terus gue pas mau pikir kayak, kan gak harus membuka kepiting ikan, pedang, gitu, dan makan jadi, gue makan nasi pake kuahnya, yuk gue bisa eh, ini kuahnya enak banget menurut tuh ini bisa lah ya, dimakan pake nasi doang ya? bisa banget sih tapi emang yang tadi Adit bilang tuh kalo makan seafood itu memang harus pikir kadang-kadang tuh kalo lu gak pikir, ya lu dapetnya tuh yang gak jelas gitu lu tau maunya dari awal apa juga jangan aja lu sampe Adit, jangan semuanya di swipe right gitu ya ih, jangan, jangan sampe ini kita masuk-masuk-masuk jadi emang seafoodnya harus pikir karena, emm, menurut gue untuk quality control bahan-bahan ingredientsnya itu cukup sulit sih kalo dari laut ya gak segampang lu quality control bahan-bahan binatang darat ini tuh gue pernah makan-bahan makan itu di Also 3 ini tuh cabang di Also 3 di Also tuh kakek 5 di Pasar 8 cuman, pas gue dengan Adit cabang kesini gue langsung kesini soalnya tempatnya tuh enak banget tempatnya tuh kayak hoper-hoper di Singapura gitu loh ya mungkin yang di Pasar 8 itu pilot projectnya kali dia nyari dana dulu Pak John tuh terkenal dengan harga murah tapi rasanya enak jadi ntar kita liat aja ini habis coba itulah yang dicari setiap lagi lagi di dunia yang murah tapi enak ribut ribut ya ribut makanan kepiting tuh ribet banget guys itu yang harus lu hindari dalam hidup buat cowok-cowok ya makanan yang friendly fire sama kayak mereka yang lu sebenernya mereka tuh sayang gak sih sama kita kenapa friendly fire kalo sayang ini kira-kira harganya berapa ya? sejujurnya sejujurnya gini ya sejujurnya ada kalap sih oh iya yang gak tau ya ada tujuh lauk ya guys tujuh lauk menurut gua sekitar 400 ribu ini sejujurnya ya kan ini kepitingnya bisa jadi mainan ya kan tapi gue bukan pemain jadi gue gak bakal main iya setelah lu dateng ke restoran yang setelah lu datengnya pas bad mood aja gue gak bisa cari kesalahan nih kayak ini apa? gue juga bisa sama makan mic ini lagi bad mood kan? iya lagi bad mood aku makan ini jadi bad mood oh iya kalo gue tuh makan ambil ke mood ini barang tepungnya enak banget anjir ya tepungnya beda sama biasa ketuk tepungnya kayak di tempat seaput-seaput lagi itu tuh ya ada rasa enak banget tapi orang tuh gampang bosen sama cundi anaknya effortless makannya kalo yang effortless gak mesti berusaha banyak udah dapet itu orang jadi bosan ya fat hashtag gimana excel aja gitu klip that chat klip that klip pos di tiktok gimana rekomendasi gue mantep sih terus tau gak yang gue suka dari tempat ini apa gue biasa kalo makan seafood ya gue selalu diganggu sama kucing dan baunya kucing oh iya disini gak bau anjir bener gak ada bau anjir gak ada kucing gak ada bau kucing gue suka kucing tapi kalo lagi makan ya makan dulu gitu usah kucingnya dibawah lagi dalam iya gue gak fumba tuh gampu 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 kadang tukang naik ke kursi gila banget kalo next gue dateng gue bakal pesen cuy tapi pake saus padang udang masih tetep di mentega udangnya udah berkanyi surat gue kalo ikan sih harus diulik iya ikan kayaknya masih diulik gue juga merasa ini enak cuman kayaknya masih ada yang enak siasat so far yang enak dikasih saus-saos iya bahkan lebih apa sih kerang-kerang rebusnya biasa doang ini saus ini enak banget gila yang sausnya ini enak banget parah anjir jagoan mereka di sausnya spesialis saus kayaknya iya sepajuan lu mbahayan gausbang sepajuan gila hati-hati boy btw itu ada di seafood market yang ada di lokasi itu di BSD berikut sama Kasper tepat dilihat apa? berikut roji ramen berikut roji ramen seberangnya Tulejor iya seberangnya Tulejor masuk berbagian dalem ntar ada kayak kantin gitu nah yang paling ujungnya tempatnya enak adem suasananya keluarga anjir emak banget gue gampol harganis tebak pidadat 458 enjir 469 yang mahal dimana? berikutnya 200 ribu kalau mau sal sepadangnya aja kalian terserang sal sepadang iya bener kalau bisa mau ini kerangnya cuma 20 ribu saja udangnya 40 ribu tuming 40 ribu nasinya 7 ribu kampernya 17 ribu tapi buat para cowok kalau kalian mau untung makan pepiting di sini atau makan seafood di sini dimanapun itu bawa teman-teman cewek lu karena mereka makannya biasa dikit apalagi ribet dan bau ya enggak dong kan dulu lagi yang bayar enggak jadi itu salah kenyang banget kenyang bego anjir sumpah sebego-begonnya bego ini kenyang banget adit sih masih masih hajar sih tanya gak we gue gak mau makan lagi seumur hidup anjay anjay terima kasih 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 terima kasih